Juara umum pertama berhasil direbut Azhar Karate Klub dengan perolehan medali 14 emas, 6 perak dan 10 perunggu. Juara umum kedua berhasil direbut JP Karate Klub dengan perolehan medali 5 emas, 5 perak dan 4 perunggu. Juara umum ketiga berhasil direbut oleh Dojo Pusat Wadokai dengan perolehan medali 4 emas, 2 perak dan 2 perunggu. Menurut KKI Sumsel Mulia Dibasar, hasil dari Open Turnamen Karate dan Festival Karate Piala Ahmad Al-Azhar di kelas senior komite akan diseleksi kembali Forky Sumsel menjadi 20 orang atlet karate paling bang yang terbaik putra dan putri. Untuk diikutkan kembali pada Kejurnas Karate Piala Kasat tahun 2019 mendatang yang akan digelar pada tanggal 24 Maret 2019 di Jakarta. Jadi yang juara-juara ini kita masih diseleksi lagi untuk ketika nasional. Kejurnas Piala Kasat Pak ya? Iya, iya. Berapa orang itu Pak? Diambil ya Pak? Ya, hasilnya yang juara-juara yang senior-senior aja. Ya, yang jelas kita target untuk dapat medali emas minimal dapat 3 medali emas. Ini kan cita-cita kan? Kalau dikabulkan Allah, Allah menggunakan. Forky Sumsel menargetkan dapat merebut 3 medali emas pada Kejurnas Karate Piala Kasat tahun 2019 mendatang di Jakarta. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan.